Janganlah egois ketika anda sedang berdoa Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama anda Mau digital book rahasia magnet uang Lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 0811 25 73x58 Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Salam dan Salam Berlimpah Sahabat kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan doa Tentu anda setiap hari berdoa Entah anda sadari ataukah tidak Bahkan doa yang secara formal ataupun secara non formal ya Karena saya sudah seringkali mengatakan bahwa Apa yang anda rasakan itulah doa anda Nah terkait dengan doa Biasanya ya ketika habis sholat habis ibadah Banyak orang menengadahkan tangan seperti ini Ini adalah doa formal yang saya masukkan tadi Nah ketika sedang berdoa Kebanyakan orang itu doanya pada siapa sahabat Maksudnya untuk siapa Apakah untuk dirinya sendiri atau orang lain Kebanyakan loh ya Kalau berdoa pada Allah Tetapi ditujukan pada siapa rata-rata orang berdoa itu Otomatis ditujukan pada diri sendiri kan Iya Karena ketika anda berdoa Tentu Yang Entah bagaimana Manusia itu memang Punya Sifat Keserakahan Punya sifat Egois Keakuannya tinggi Ego nya tinggi Itu adalah Ciri-ciri Karakter manusia Termasuk juga dalam berdoa Banyak orang itu berdoa untuk dirinya sendiri Dan jarang sekali orang mendoakan Orang lain Ya Nah Saat anda berdoa Untuk diri anda sendiri Ya Allah Mudahkanlah urusanku dalam Mencari rezeki Misal begitu Ya Allah Mudahkanlah Goal ku Ya Proyek ku agar Agar lolos Agar tembus Dan sebagainya dan sebagainya Ya Allah Lancarkanlah jualanku hari ini Dan seterusnya Intinya adalah Kebanyakan orang itu Berdoa Ya Lebih dominannya adalah Untuk dirinya sendiri Ini terkait Doa duniawi ya sahabat Karena Kita hidup di dunia Dan rata-rata orang itu Berdoa untuk Hal-hal dunia kan Jarang sekali orang berdoa Untuk Hal-hal akhirat Karena akhirat itu Abstrak Tidak kelihatan Yang kelihatan adalah Di dunia ini Sehingga Banyak sekali orang berdoa Terkait dengan Hal-hal duniawi Saat anda Berdoa untuk diri anda sendiri Entah Ingin jodoh Ingin rezeki lancar Ingin Omsetnya Naik drastis Ingin Jualannya Banjir orderan Dan sebagainya Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Egonya semakin tinggi Bahkan semakin berdoa Untuk dirinya sendiri Itu Egonya Tersirami Terus menerus Sehingga Egonya yang semula Sekian Menjadi tinggi Setiap hari Berdoa untuk dirinya sendiri Berdoa untuk dirinya sendiri Berdoa untuk dirinya sendiri Berdoa untuk dirinya sendiri Dan seterusnya Egonya semakin tinggi Ketika ego tinggi Maka keakuan juga tinggi Ketika keakuan dan ego tinggi Maka kemelekatannya juga sangat kuat Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Berharap yang terlalu teramat Menunggu-nunggu Kapan doa itu terkabul Menanti-nanti Kapan harapannya terwujud Ketika Ditunggu Ditunggu Dan ditunggu Tidak kunjung juga Akan jadi kecewa Terlebih lagi Anda yang Seringkali mabuk amalan Ya kan Saya sudah mengamalkan Salat ini Saya sudah mengamalkan Salat itu Saya sudah salat ini Saya sudah salat itu Yang tujuannya adalah Untuk duniawi Dan berdoanya Untuk diri sendiri Amalannya itu Untuk dirinya sendiri Ibadahnya itu Tujuannya adalah Untuk Kepentingan dirinya sendiri Maka egonya akan Semakin tinggi Itu sebabnya Kenapa Kebanyakan orang Berdoa Ya Jarang sekali terkabul Atau Tidak semua orang itu Mudah terkabul Dalam berdoa Ya gara-gara Egois Saat berdoa Berdoanya Untuk dirinya sendiri Ya lebih tepatnya adalah Sering Atau lebih dominan Berdoa Untuk dirinya sendiri Tanpa Memedulikan Orang lain Nah Jika Anda Jika Anda Ingin doa Anda lebih mudah terkabul Maka Turunkan ego Anda Turunkan keakuan Anda Turunkan egoisme Anda Sahabat Ya Dengan cara bagaimana Ya Anda Ganti Berdoa untuk orang lain Terlebih dahulu Karena sebuah hadis pun mengatakan bahwa Barang siapa yang mendoakan sesama Ya Tanpa orang Lain yang didoakan itu tahu Bahwa dia didoakan oleh Si pendoa Maka doa yang sama juga bagi si pendoa Artinya adalah Anda Mendoakan orang lain Itu Sama Anda sedang berdoa untuk diri Anda sendiri Ya Dan yang membedakan disini adalah Saat Anda Berdoa untuk orang lain Anda Tidak menunggu-nunggu Ya kan Terkabul Kek Atau tidak Kek Itu terserah Tidak urusan Mau terwujud Atau tidak Itu tidak urusan Itu kalau misalnya Anda berdoa untuk Orang lain kan Anda enteng-enteng saja Anda Tidak peduli Hasilnya nanti seperti apa Anda Masa bodoh Dengan Nanti apakah terwujud Atau tidak Nah Kondisi masa bodoh Seperti inilah Yang seharusnya Kita miliki sahabat Ya kan Berbeda kalau misalnya Kita berdoa untuk diri sendiri Maka kita Terlalu memedulikan Doa kita terkabul Terlalu Memikirkan Doa kita terwujud Nah Untuk bisa melepas Kemelekatan Silahkan Anda berlatilah Ya Banyak-banyak berlatih Untuk mendoakan Kebaikan orang lain Jika Anda punya Persoalan Apapun itu Cari orang-orang Yang sekiranya Punya Persoalan yang sama Dengan Anda Misalnya Anda belum punya jodoh nih Cari teman-teman Anda Yang juga belum punya jodoh Dan ingin menikah Doakan Orang itu Teman Anda Ketika Anda punya hutang Cari orang-orang juga punya hutang Ya Anda boleh tulis lah ya Anda boleh tulis Satu siapa Dua siapa Tiga siapa Dan seterusnya Maka Doakan Orang-orang itu Jangan Anda Jangan Anda hanya berdoa Untuk diri Anda sendiri Sahabat Karena ketika Anda berdoa Untuk diri Anda sendiri Dan itu lebih dominan Maka yang terjadi adalah Kemelekatan Untuk bisa melepas Kemelekatan itu Anda Berlatih Mendoakan Untuk orang lain Terlebih dahulu Karena saat Anda berdoa Untuk orang lain Dengan catatan Doa Dengan tulus Dan Jangan Anda Jadikan sebagai Alat Doa ini Ah saya doakan orang lain Ah biar doa saya juga terkabul Nah Itu sama halnya dengan Anda melekat Doakan saja Kebaikan untuk orang lain Karena ketika kita Mendoakan orang lain Yang terjadi apa Sahabat Kita sedang berbagi energi Pada orang lain Kita sedang berbagi Kebaikan pada orang lain Kita sedang menebar Energi positif Ya Ke sekeliling kita Saat kita bisa berbagi Saat kita bisa menebar Kebaikan Saat kita bisa Menebar energi positif Ke orang lain Maka itu akan ditangkap Oleh Semesta Dan semesta akan mengolahnya Sehingga Memwujud Ya Untuk Orang yang ada doakan Dan terutama adalah Untuk diri Anda Sahabat Selaku Pendoa Baik itu saja Sahabat Sekali lagi Jangan egois Saat Anda berdoa Doakanlah Orang lain Lebih dominan Ketimbang Anda Berdoa untuk Diri Anda sendiri Termasuk juga Doakan Yang dimasuk Orang lain adalah Teman Anda Tetangga Anda Orang tua Anda Bahkan pasangan Anda Anak Anda Intinya Di luar dari Diri Anda Saya doakan Agar hidup Anda berlimpah Agar Anda dimulai Rezekinya Dan agar Anda digampangkan Segala hasil Serta urusan Anda Saya salam Terima kasih Dan salam berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton